Sejumlah pemuda umat muda di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur melakukan tembar kebaikan di bulan suci Ramadhan. Mereka sengaja melakukan kebaikan dan toleransi terhadap sesama ini dengan cara membagikan takjil gratis di depan Balai Desa Yosembolyo pada minggu sore. Toleransi dan kerukunan umat Desa Yosembolyo kecelotan gambiran Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur tampak terlihat masih kental dan dijunjung tinggi. Hal ini tergambarkan saat mereka melakukan giat bakti sosial dengan cara berbagi terhadap sesama di bulan Ramadhan 1445 Hijriah. Warga sempat dan puluhan pemuda yang tergabung dalam DPC Terafada Indonesia, wilayah Kabupaten Banyuwangi ini terlihat kompak dalam membagikan bingkisan takjil gratis untuk masyarakat. Tembar kebaikan dan berbagi yang dilakukan para pemuda-pemudi umat muda ini merupakan wujud kerjasama, gotong royong, dan toleransi. Dalam kesempatan itu ada sekitar kurang lebih 500 bingkisan takjil yang dibagikan. Dan tak butuh waktu lama takjil gratis yang dibagikan bagi pengguna jalan itu habis dalam waktu sekejap. Diharapkan dengan adanya giat berbagi seperti ini mampu membawa manfaat bagi masyarakat. Toleransi itu untuk semua mas, semua warga masyarakat Indonesia. Jadi tidak hanya muda, bagaimana toleran kepada pemeluk agama. Sehingga umat beragama ini benar-benar menjadi umat yang memahami ajaran agamanya. Sehingga toleran, sehingga di situ akan menjadi moderat. Saling terima, saling asur, saling menghormati, menghargai ini. Sehingga harapan pemerintah yang ini program nasional, moderasi itu benar-benar terwujud. Sehingga warga bangsa ini tetap utuh, lestari, dikumpang, toleran. Akhirnya hidup bisa damai dan sejahtera. Sementara itu dalam kesempatan tersebut, mereka juga turut mengundang hadirkan kepala desa setempat. Joko Utomo Purniawan, selaku kepala desa Yosomul yang mengatakan kerukunan umat di desa Yosomul yang sendiri sejauh ini guyip rukun dan saling toleransi. Piatnya juga mengapresiasi dan banyak berterima kasih terhadap masyarakat yang selalu menghormati dan menghargai satu sama lain. Sehingga desa Yosomul yang memiliki tajuk slogan Desaku beda tapi mesra. Dan pada tahun 2023 kemarin, desa Yosomul yang telah dinobatkan sebagai salah satu desa moderasi beragama terbaik di Kabupaten Banyuwangi. Bahkan desa tersebut juga masuk nominasi ke-8 se-Indonesia. Bukan kebetulan, kita berbeda sudah dari awal bahwa Yosomul yang dibangun dengan berbagai macam agama. Saya terima kasih kepada saudaraku Muslim, saudaraku Buddhist, saudaraku Kristen, saudaraku-saudaraku yang lain bisa berjalan bersama-sama, saling menghormati satu sama lain. Sehingga kita juga mempunyai mutu bahwa Yosomul yang desaku beda tapi mesra. Selain itu, menurut Sumar Dianto, selaku Ketua PC Magabudi Banyuwangi mengatakan kegiatan seperti ini merupakan kegiatan tahunan yang terus dijalani. Yang pada kesempatan ini melibatkan para pemuda-pemudi bahkan berbagi seperti ini merupakan visi-visi yang sama, yakni berbagi terhadap yang membutuhkan. Satu hal ini adalah secara yang penting bagi kita, Umar Duda, di Kabupaten Banyuwangi. Kami Ketua Magabudi Kabupaten Banyuwangi adalah Bapaknya Patria dan yang dari Ibu 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 Adalah Wandani, kita memiliki visi dan misi yang sama adalah membagi kepada mereka-mereka yang membutuhkan pada saat kita berbuat satu hal yang bajing. Sehingga harapan kami program ini bisa mendapat menyeluruh dilakukan oleh PC-PC maupun PAC-PAC yang ada di Kabupaten Banyuwangi biasa. Kemudian Desa Yosomolyo Band ini dibimbing oleh Bapak Joko ini semakin maju dengan adanya kampung moderasi, Yosomolyo Band bisa mewujudkan apa itu beda tapi masalah betul-betul terjadi, betul terwujud. Sehingga kita umat beragama dengan adanya moderasi beragama inilah, maka Desa Yosomelio bisa bergampingan hidup sejatera, bahagia, sesuai dengan tugas fungsi dan pokok masing-masing.